Halo semuanya, kita ketemu lagi ya kali ini kita cuma mau sharing sedikit ini dari saya karena banyak yang nanya masalah pengukuran shot itu mencari shot itu gimana, mencari barang kostet itu gimana jadi kebetulan, ini kita mau tutup sudah jam 4 sore, biasanya kita jam 4 sore udah tutup ya, sekarang tepat jam 4 sore dan saya iseng buka laptop, nah disini kasusnya shot ya, jadi perhatikan, ciri-ciri shot itu adalah kata lain, kalau menurut saya saya kurang mengerti istilah-istilah teknisi, tapi istilah yang sering saya gunakan dan karena saya auto di cek ya, sekali lagi karena saya auto di cek ini istilah-istilah yang sering saya gunakan shot itu adalah konslet jadi misalnya dia istilahnya shot itu ya konslet yang harusnya ada jalurnya itu jadi negatif atau jadi ground, jadi ya harusnya jalur positif itu jadi negatif jadi barang shot itu tandanya yang harusnya positif jadi negatif jadi itu sama saja kalau kita konslet jadi kita kalau positif dan negatif jadi tergabung itu jadi kayak konslet jadi konslet gitu ya, nah itu namanya kalau saya menamai shot terus kalau banyak teman-teman yang tanya cari shot, cara mengukur shot itu gimana sih nah gitu, itu kan semuanya kayak gimana ya, kalau shot itu gampang-gampang susah tapi kalau ini dari trik saya pribadi ya oke tapi sebelum lanjut sedikit info buat teman-teman ya yang belum subscribe, boleh nonitkan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang oke kita lanjut ya ini kita ke kamera belakang ya ben-bena kamera belakang sebentar oke kita sudah di kamera belakang ya ini hanya sedikit pengenalan saja sedikit pengenalan saja itu tanda-tandanya shot itu seperti ini nah ini kelihatan ya kalau dari sini semuanya kelihatan ya ini jack dari chest yang dari sini jadi chestnya itu jacknya ini saya pegang dan ini laptop yang shot itu kalau jadi agak mereng sini agak jauhan gak apa-apa ya biar semuanya kelihatan kalau kita colokkan ke sini itu otomatis situnya mati karena apa? karena ini yang positif sama saja digabungkan dengan yang negatif kita coba ya jadi ini sama halnya seperti negatif itu kan baru dicolokin saja sudah mati itu caranya mau hidupin lagi harus dicabut dan dipasang lagi stop kontaknya nah seperti ini ya jadi kalau kita mau colokin ke sini itu otomatis dia protect ya nah langsung mati kita cabut itu tandanya ini shot ini jadi jalur yang positifnya itu menjadi negatif nah itu untuk pengecekannya seperti apa ya ini kebetulan sudah kita buka sudah kita bongkar kemudian ini kameranya kita kita pindah lagi kameranya kita taruh di sini biar enak ya ini biar taruh di meja oke teman-teman ya ini barangnya sudah ada di meja dan ini untuk mengetahui shotnya aduh ini butuh apa ya yes pokoknya nanti kita cabut kita pokoknya kita jelaskan sejauh yang kita tahu saja sekali lagi saya hanya hanya teknisi yang autodidak jadi sejauh yang saya ketahui yang bukan bermasuk penggurian atau bagaimana ini kita cuma sering-sering saja jadi ya kurang lebih seperti ini yang pertama kita cek ini ke multitester ya ini kalau gabung itu tandanya ini nyala ini ini sama saja shot nah kalau begini shot posisi seperti ini shot jadi misalnya kita dari sini ke sini ya itu kan ground ya nah jadi sama-sama-sama saja kayak tergabung dalam ground ya nah seperti ini ini ground ini ground ini ground jadi shot kemudian kita cek ini untuk jalur casnya ya ini yang negatif ini yang positif tahunya dari mana kalau yang negatif itu ground positif ada tandanya biasanya ada tanda plus tapi kalau sudah kalau tidak ada tandanya kalau sudah terbiasa itu sudah tahu ini positif ini negatif sudah tahu karena yang negatif biasanya banyak jalurnya sini 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 itu kayak dari satu gitu loh nah kemudian kita cek di sini negatif ya jalur yang groundnya nah ini kemudian yang positif yang ini ini tit nah kalau tidak tit di sini tidak tit masih ada angkanya itu tandanya shot tapi tidak jauh eh tapi tidak jauh shot tapi tidak terlalu dekat jadi agak jauh dikit shotnya jadi tidak shot total gitu ya kalau shot total itu dia kayak ini plusnya ini harusnya jadi bunyi tit itu namanya shot total konsulat total ya tapi kalau shot ada angkanya itu berarti agak jauh nah terus cara mencarinya yang shot ini yang daerah mana yang mesin yang shot ini daerah mana itu caranya kalau saya pribadi ada dua cara yang pertama tembak MBR tembak MBR itu langsung ditembak pakai MBR pakai volume yang agak tinggi kemudian nanti ada yang berasep ada yang beledak itu daerah mana nanti tinggal dicabut kemudian diganti lagi nah seperti itu itu yang pertama terus yang kedua ini lebih aman atau lebih safety pakai power supply nah disini kita pakai power supply seperti biasa ya yang kita gunakan seperti ini ini kita pertama kita kasih 0 dulu kita kasih 0 kemudian disini yang negatif kita taruh ke negatif yang positif saya pakai jarum biasanya kalau untuk mencari shot ya jadi sekali lagi ini hanyalah trik saya untuk mencari shot kalau teman-teman ada trik yang lain itu ya silahkan tulis di kolom komentar nanti kita sama-sama sharing disini kita niatnya cuma mau sharing ya nggak bermaksud menggiri atau apapun jadi ini ini jalur plusnya ya ini sudah kita kasih jalur ke plus gitu dan ini kalau misalnya kita taruh 5 volt enak kita kasih 5 volt ya kita kasih 5 volt itu kita taruh disini misalnya kita taruh di ground sini ya otomatis dia akan nyala atau amperenya ini akan koslet ya kita coba ya nah bunyi seperti itu seperti ini misalnya ya nah ini kalau kita kita koneksikan ke ground seperti ini sekarang kita coba ke sini ya ke sini ke yang aduh kameranya nggak jelas nge-telpon misalnya nanti saya kurang paham kita coba ke jalurnya ini kita lanjutkan lagi maaf kita lanjutkan ke jalur yang ini nah disitu 5 volt kita kasih ke jalur plus masih sama kayak yang tadi masih shot ya jadi ini shotnya harusnya di bawah 5 volt untuk mengetahuinya ini langsung kita turunkan sampai habis ini kita kasih sampai habis sampai nol kemudian disini kita ini kita ini harus pakai dua tangan ya kalau pakai satu tangan nggak bisa jadi ini taruh disini taruh disini kemudian ini taruh yang ke plus ya taruh di yang plus ini kemudian ini di kameranya sama cek cek nah ini voltnya kita tambahin voltnya kita tambahin ini kita tambahin nah itu ada 1 volt 2 volt 3 volt nah ampernya sudah naik sekitar segitu berarti di 3,7 volt ya kita nyarinya oke jadi di 3,7 volt oke disini kita setelah itu kita taruh disini kan otomatis ampernya naik disitu nah naik disitu kemudian kita taruh disini aja biar enak kemudian kita raba-raba daerah mana yang agak panas itu untuk mengetahui barang yang konser daerah mana ya jadi ini kita taruh disini 3,7 volt amper naik kita cari barang yang panas ini kalau dilihat secara oh bukan dilihat ya kalau diraba-raba itu yang agak panas yang ini kalau diraba-raba ini yang agak panas untuk membuktikan ini panas atau enggak kita kasih fluk dikit aja ini mudah-mudahan kelihatan tapi kalau diraba itu terasa banget panasnya kita coba kasih fluk kita kasih fluk sedikit aja supaya kita sama-sama tahu kalau itu shot tandanya kalau shot itu kalau panas dia berarti ya shot sudah kita kasih fluk itu nanti biasanya semoga saja kelihatan kalau itu meleleh itu untuk membuktikan kalau itunya panas kita coba gabungkan ke sini kok enggak tak ketor enggak susah nah ini ini fluknya kelihatan fluknya mencair enggak kita 3,7 tadi oke nah itu kelihatan mulai kelihatan mulai ya ini itu tandanya ini yang shot jadi IC ini kalau kita cabut itu otomatis shotnya hilang biasanya seperti itu ya kita coba oke jadi untuk sore ini pengalaman kita berbagi seperti itu ya bukan pengalaman berbagi jadi sharing-sharing kita ya seperti itu biasanya ini kalau sudah dicabut nanti shotnya akan hilang nah kalau shotnya sudah hilang nanti bisa kita coba bisa berjalan apa enggak biasanya kalau sudah dicabut itu biasanya langsung berjalan bisa normal mesinnya bisa normal tapi itu lebih baik diganti ya lebih baik diganti karena itu fungsinya kayak bagi seterung ini ini mungkin kalau dicabut yang enggak fungsi yang mengarah ke baterai bisa jadi baterainya enggak fungsi jadi ya kurang lebih seperti itulah untuk mencari shot jadi intinya kita disini mencari barang konslet atau mencari shot di mesin laptop ini ya enggak laptop enggak hape sama saja caranya seperti itu tapi kalau hape itu biasanya maksimal 5 volt kalau ini bisa sampai 19 volt shotnya ya jadi kebetulan ini tadi cuma 5 volt kita pakai force hape ini yang paling membantu sih kalau untuk mencari barang shot itu ya kecuali kalau shotnya begitu sangat deket kalau shotnya deket sampai enggak sampai 1 volt misalnya 0,5 volt atau berapa itu ya kita lebih harus lebih teliti kalau bisa carinya pakai multitester atau pakai MBR tadi ya yang kita katakan tadi langsung tembak MBR langsung meledak nanti kalau enggak udah dor enggak maksudnya langsung kayak melepuh gitu ada yang berasep itu langsung diganti biasanya masalahnya beres jadi itu untuk mencari shot kita enggak tahu calurnya bagaimana itu ya kita kan teknisi sekali lagi kita cuma bisanya auto didak dulu ya ya pokoknya seperti itulah kurang lebih seperti itu jadi kalau untuk teman-teman yang masih merasa kesulitan atau masih merasa kepinggungan itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya walaupun enggak langsung kita jawab sekali lagi walaupun enggak langsung kita jawab mungkin bisa 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari kemudian baru dijawab sebisa mungkin pasti akan bantu kita jawab kemudian ya mudah-mudahan nanti kalau sudah 20k subscribe itu kita akan ada sesi tanya-jawab setiap 1 minggu 1 kali secara live ya jadi kita akan melakukan live streaming teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar kita langsung jawab via lisan atau langsung pas itu jadi gunakan kesempatan itu untuk bertanya sesuatu yang ingin ditanyakan nanti entah kita bikin live-nya itu hari minggu atau hari apa nanti tergantung lah kita coba live ya kita konsisten walaupun enggak ada yang nonton mungkin nanti tetap kita langsung konsisten live setiap hari minggu atau gimana nanti kita bikinkan live untuk sesi tanya-jawab dengan subscriber ya tanya-jawab bebas mau tanya apa aja yang saya rekomendasikan sih masalah seputar HP ya seputar HP laptop dan lain-lain pokoknya ya bebas sih tapi yang penekanannya ke arah situ ya oke lah jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa selalu jaga kesehatan menjaga jarak pakai masker mencuci tangan dan ikuti arahan pemerintah ya jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klip subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye selamat menikmati